selamat menikmati bikin video terbaru buat kalian oke sekarang kita langsung aja ke bahan-bahannya disini saya pakai 250 gram tepung terigu protein tinggi 3 sendok makan gula pasir 1 sendok teh ragi instan 1 butir kuning telur yang telurnya baru aja saya ambil dari lemari es disini saya pakai 125 ml air yang masih ada kembang esnya agar lebih dingin 1 saset susu bubuk putih 50 gram margarin setengah sendok teh garam untuk isiannya disini saya pakai selai stroberi dan blueberry yang saya beli di toko bahan-bahan kue masing-masing saya beli ukuran 250 gram jadi lebih murah harganya dan saya sudah masukkan ke dalam plastik segitiga supaya mempermudah kita pada saat memasukkan isi selai ke dalam donat sekarang kita bikin adonannya kita tuangkan tepung terigu gula pasir kuning telur ragi instan air dingin atau air es disini air kita tuangkan ke dalam adonan kering supaya pada saat adonan di mixer adonan tidak ngebul oke sekarang langsung aja kita mixer kita mixer sampai semua adonan tercampur rata sekarang kita tuangkan susu bubuk dan sisa air setelah itu kita mixer lagi sampai rata setelah adonan rata kita matikan mixernya setelah itu kita uleni adonan sampai setengah kalis oke ini adonannya sudah setengah kalis dan terasa agak berat sekarang kita masukkan margarin dan garam setelah itu adonan kita mixer lagi sampai kalis elastis setelah adonan kalis elastis kita matikan mixernya ini dia contoh adonan yang kalis elastis apabila adonannya kita tarik seperti ini adonan tidak mudah robek sekarang kita istirahatkan adonan kurang lebih 40 menit sampai 1 jam setelah 1 jam kita istirahatkan sekarang kita buka kain serbetnya setelah itu kita kempeskan adonan seperti ini sekarang saya akan bagi adonan masing-masing beratnya 40 sampai 42 gram sekarang kita bentuk adonannya kita kempeskan dulu adonannya supaya gasnya keluar setelah itu kita bentuk seperti ini dan kita cubit bagian bawahnya kita ratakan seperti ini hasilnya setelah semua adonannya selesai kita bentuk kita pipihkan seperti ini supaya nanti bentuk donatnya agak melebar disini adonannya saya pindahkan dulu sebagian takutnya setelah nanti saya istirahatkan lagi adonannya akan mengembang 2 kali lipat jadi takutnya adonan satu dengan yang lainnya menempel sekarang kita istirahatkan lagi selama 30 menit sudah 30 menit sekarang kita buka kain serbetnya disini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat setelah 30 menit sekarang kita goreng donatnya donat kita goreng menggunakan minyak yang sudah kita panaskan dan donat kita goreng dengan api yang sangat kecil kita goreng sampai agak kekuningan jangan agak kecoklatan ya dikhawatirkan donatnya akan gosong setelah agak kekuningan kita balik donatnya kita tunggu hingga matang oh iya kita jangan sering untuk membolak-balik donat karena donat akan lebih banyak menyerap minyak oke donatnya sudah matang sekarang kita angkat dan kita tiriskan kita goreng lagi donatnya setelah semua donat kita goreng dan kita tiriskan sekarang kita dinginkan terlebih dahulu ya ini dia setelah donatnya kita goreng jadinya seperti ini sekarang donatnya kita kasih gula halus dulu disini saya pakai toples kecil kita masukkan donatnya dan kita beri gula halus disini saya pakai gula halus khusus untuk donat bedanya gula halus biasa dengan gula khusus donat kalau gula halus khusus donat ada rasa dinginnya sedangkan gula halus biasa tidak ada rasa dinginnya sekarang kita kocok-kocok seperti ini sampai gulanya rata jadinya seperti ini sekarang kita beri isian donat disini saya pakai sumpit untuk melubangi donat sekarang kita tusuk donat sekarang kita tusuk donat setelah itu kita goyangkan sumpit ke arah kanan dan kiri seperti ini setelah itu kita masukkan selainnya seperti ini hasilnya kita lakukan sampai selesai oke kawan memasak ini dia hasil memasak donat bomboloni kita hari ini untuk 250 gram tepun terigu bisa jadi 13 donat tapi tadi yang 3 donatnya setelah saya beri topping langsung dimakan oleh anak dan suami saya jadi sekarang tinggal 10 donat aja gak apa-apa ya supaya tambah cantik kita tambahin dulu taburan gula donatnya secukupnya aja ini dia tambah cantik kan jangan lupa coba di rumah ya sekarang kita coba lihat isi toppingnya hmmm yummy kebayangkan rasanya oke kawan memasak sekian dulu memasak maya ros hari ini semoga video ini bermanfaat untuk kalian jangan lupa like subscribe dan komen ya terima kasih dan assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati